Ibu indah sebagai mama tirinya Ica, sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Kenapa Ibu bilang kayak gitu, Bu? Sangatlah masuk akal. Kelakuan Ica begitu buruk dan tidak disiplin. Yang saya tahu, seorang anak pasti meniru apa yang dilihat di keluarganya. Maaf, Bu. Saya masih belum mengerti. Memangnya apa yang dilakukan Ica? Pantas kalau Ibu bertanya seperti itu. Ibu ini berpendidikan nggak sih? Seharusnya Ibu memberikan perhatian yang lebih terhadap Ica. Bagaimana saya bisa untuk memberikan kesempatan kepada Ica? Maaf, Bu. Kalau memang saya punya salah, saya minta maaf. Karena semua ini kesalahan saya. Saya minta, Bu, tolong kasih kesempatan untuk Ica. Dia nggak salah apa-apa. Bu, tolong beri kesempatan lagi buat Ica. Biar saya jaminannya. Saya akan membantu merubah perilakunya dan mendidiknya, Bu. Baik. Saya lebih percaya Ibu Monika dibandingkan Ibu Indah. Karena yang saya lihat, Ibu Monika lebih memberikan perhatian terhadap Ica dibandingkan Ibu sebagai mama tirinya. Terima kasih, Bu. Tapi Indah ini kan sebagai orang tuanya Ica. Juga harus dilibatkan dong, Bu. Ya. Saya butuh perjanjian tertulis dari Ibu Indah. Dan kalau sampai Ica melanggar peratuan sekolah lagi, Ibu Indah harus tuju kalau Ica dikeluarkan dari sekolah. Baik, Bu. Di mata gurunya Ica, Indah itu cuma seorang ibu tiri yang nggak becus ngurus anak. Bang, kalau abang apa sih diem aja? Ngomong nih, emang abang. Kalau abang udah berjodoh abang, udah terkabul. Bang. Bang! Iya. Iya. Untung ada mayat nenek-nenek nggak dikenalin nih. Nek. Ma. Kenalin nih. Calon nantu. Duh, Tuhan. Terima kasih kau telah memberikan. Ma yang hebat buat diriku. Dan, Cewek cerewet ini jadi jodohku. Bang, kok perempuan kerewet sih, Bang? Yalah, jangan berisik. Ini kamar mayat. Abang sih, lagian. Iya, iya. Cantik, cantik, cantik. Udah, 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 udah. Ah, malu nih depan mayat, Ma. Tuh. Biarin aja, Napa. Ma udah jadi mayat ini. Duh, Bang Samsul mana nih? Astagfirullahaladzim. Apa sih, Bang? Kagak, kagak. Napa-napa. Punggung abang digigit nyamuk. Kita keluar, yuk. Baik nyamuk nih. Ya, Ma. Ya, Pak Dika dulu. Biku. Malah, katanya Mas Dika mau meluin saya. Pak Dika tidak bilang apa-apa tentang rencana seperti itu. Terus, Mas Dika ngomong apa sama kamu? Dia menyuruh saya untuk menahan kamu di sini. Menahan saya? Iya, Pak Dika bilang sama saya, kamu harus tetap di sini sampai proses pelarian kamu diatur. Dan di sini kamu bisa makan dan masak, semua sudah tersedia. Enggak. Saya gak mau dijadiin tahanan. Apalagi di sekap. Terserah kamu kalau mau bilang apa. Tapi jangan paksa saya untuk melakukan kekerasan ke kamu. Eh, kamu jangan kurang ajar ya. Sekarang saya akan telfon, Mas Dika. Eh, apa-apaan sih? Kurang ajar banget ya. Jangan-jangan kamu benar-benar menyangkap saya ya. Kamu jangan berisik. Jangan bikin keributan di sini. Oke, oke. Tapi saya mana mungkin tinggal di tempat kayak gini. Mana kotor lagi. Lagipula, Mas Dika juga gak mungkin tegas. Nyuruh saya tinggal di sini. Sekarang gak ada urusan sama yang namanya tega-tega. Ih, lepasin. Apaan dia? Lepasin. Oh, emang apa salah saya sama kamu? Lepasin. Oh, emang apa? Oh, emang apa? Aaaaah! Kok Indah nggak bisa ditelepon ya? Ica, Ica belajar yang ngajarinnya di sekolah. Enak aja juru-juru aku. Kamu nggak tahu, kamu itu udah bikin aku mengerita. Ica sudah. Sebentar, Ida. Ica kelihatannya belum puas menerima ibu sebagai orang tua baru dari anak-anak suami ibu. Saya dengar, Ica marah karena Ica tahu perselingkuhan ibu. Makanya ibu juga marah terhadap Ica dan sering menghukum Ica. Ica bilang begitu? Iya. Dan Ica juga bilang bahwa ibu telah punya anak dari hasil hubungan dengan laki-laki yang sama. Apa? Maaf Bu, hal seperti itu tidak pantas dibicarakan anak semur Ica. Justru itu, Ica berkelakuan buruk karena mencontoh kelakuan ibu yang tidak baik. Ibu tidak pantas menjadi seorang ibu buat Ica. Kalau sampai Ica melakukan pelanggaran lagi, ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Kalau kamu mau memojokkan indah di rumah saja, Ica. Bukan di sini. Tapi aku senang mempermalukan indah di depan banyak orang. Ica, masih banyak kesempatan untuk membuat malu indah. Jangan sekarang, sayang. Oke, Tante. Ya, langsung pulang. Bang, oh dia pengen melihat pemakaman sama abang. Ya lah, kagak usah. Sama abang tuh, dia mau dimakamin di kampung. Ya udah. Bang, abang ke sini ngajak Bang Samsul ya? Bang Samsul? Kagak. Dia kagak tahu emak ayah meninggal. Kok dia ada di sini sih? Di mana? Bang, orang lihat ada di sini. Di mana? Yaudah, ayo datunjukin. Ayo. Saya tidak habis pikir, kenapa Pak Roni begitu tenang-tenang saja. Padahal ini sudah menyangkut masalah nyawa istri bapak dan bayi yang dikandungnya. Tapi saya yakin dokter bisa menangani istri saya. Kasus ini sudah menyangkut masalah kriminal. Seandainya saja saya terlambat datang, kemungkinan nyawa istri bapak dan bayi yang dikandungnya akan meninggal. Tapi dok, saya sangat mengkhawatirkan kondisi istri dan bayi yang dikandung oleh istri saya. Saya tidak mungkin menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat. Apalagi menuduh indah. Orang sejujur indah tidak mungkin melakukan tindakan keji seperti ini. Jadi, menurut kamu orang yang jujur di rumah ini cuma indah? Sementara orang lain semua pembohong. Terbasuk istri kamu dan dokter ini. Mama tidak akan membiarkan nyawa anak mama terancam. Mama akan mengadu ke polisi kalau Tania sudah diracun. Ma, setidaknya nunggu indah dulu sampai di rumah ini biar dia menjelaskan semuanya. Tapi kalau memang terbukti indah bersalah. Terserah mama. Terserah mama indah mau diadukan ke polisi atau tidak. Kamu harusnya ngaca, Ron. Kamu di sini dengan sabar dan setia menunggu indah. Perempuan yang bukan siapa-siapa kamu. Tapi, kamu menelantarkan istri dan calon anak kamu sendirian berjuang melawan maut. Suami macam apa itu? Perempuan seperti apa indah yang tega ngebiarkan dirinya jadi obsesi suami orang? Indah. Kamu jangan dipikirin ya. Dan gak usah dimasukin ke hati apa yang guru Ica tadi bilang. Makasih ya mba. Barakat mba. Ica masih bisa masuk sekolah. Saya sebenarnya juga gak enak kalau lebih dipercaya menjadi walinya Ica. Dan kadang saya dianggap sebagai keluarganya Ica. Tapi saya sudah menjelaskan sama gurunya Ica. Kalau Ica sedang ada problem. Jadi seharusnya dipanggil ke sekolah itu kamu bukan saya, Indah. Lebih baik kamu pulang sama saya aja ya. Gak usah mba. Saya nak tangksi aja. Kenapa Indah? Gak apa-apa lagi. Kamu kan harus mikirin anak-anak. Biar nanti urusan Rian saya ngurus dengan pengacara. Iya? Yuk. Ayo. 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 Kok sudah bikin perjanjian? Iya, Bu. Kayaknya tuh cewek. Mau kita kroyek lagi. Kita kroyek kabarannya aja, Cak. Boleh. Jadi ini yang lu sebut ikatan cinta antara lu sama Dika? Iya? Kasian banget lu ya. Ikatan cinta yang ada lu benar-benar diikat di kursi ini. Gue kan juga gak tau, Nil. Gue juga berani kesini karena pengen pemas Dika. Dika itu cuma memperalat lu. Abis lu dipakai, lu dibuang. Masih mending lu diikat. Gimana kalau lu sampai dikubur hidup-hidup? Udah-udah. Jangan lakuin gue gitu dong. Tapi gue jadi parno. Habisnya lu jatuh cinta sama cowok yang kayak Dracula itu. Ini nyawa taruhannya. Kalau namanya cinta, mau diapain? Jadi lu ngasih cinta sama orang yang bikin lu kayak gini? Ya. Tapi bisa aja kan. Ini semua bukan kerjaannya Mas Dika. Tapi ini semua tuh kerjaan Fardan. Ya kan? Yaudah. Gue biji main perang lo. Gue untuk telfon Mas Dika. Lu sinting. Apa lu udah dipelet tiga? Jelas-jelas Dika nyuruh anak buahnya buat nyekap lo. Sekarang lo masih juga mau telfon dia. Nia. Gue takut. Dan sekarang gue butuh penjelasan langsung dari Mas Dikanya sendiri. Terserah deh. Tapi lo jangan nyalahin gue. Kalau dewa cinta lo ngirim lo ke akhirat. Sekarang kita pergi. Sebelum si Dika datang. Ayo cepat. Ibu mau nunduh saya meracuni Tania. Iya. Siapa lagi yang mau punya niat jahat pada anak saya selain kamu? Indah. Coba kamu jelaskan. Apa kamu yang buat sup itu? Iya. Saya yang buat sup itu. Tapi gak mungkin saya mencampurkannya dengan racun. Apa yang gak mungkin? Kamu sendiri senang berduaan dengan Roni. Padahal kamu tau Roni sudah punya istri. Cukup mah. Tolong masalah saya jangan dibawa-bawa sama Indah. Itu gak ada hubungannya. Kata siapa yang gak ada hubungannya? Indah meracuni Tania karena dia cemburu. Dan ingin merebut kamu dari Tania. Demi Allah. Saya gak mungkin meracuni Tania. Saya sudah menganggap Tania. Seperti adik saya sendiri. Jangan bawa nama Tuhan dalam niat busuk kamu. Fakta yang ada. Kamu kan yang memberi sop pada Tania. Dan Tania keracunan itu sudah makan sop itu. Saya akan buat lagi sop itu. Dan saya akan minum di depan ibu. Sekarang juga. Kamu kira saya bodoh apa? Kalau kamu bikin lagi untuk kamu. Pasti iya. Kamu gak mungkin mencampurnya dengan racun. Seperti yang kamu lakukan pada Tania. Apa masih ada sisa dari sop itu? Itu bisa menjadi bukti. Masih ada di kamar Tania. Dan kalau kamu bersikeras. Sop itu tidak mengandung racun. Buktikan kamu makan sop itu. Baik. Saya akan lakukan. Saya akan ambil sop itu. Bagus Farda. Bagus sekali kinerja kamu. Karena Luna sudah kamu amankan. Amat. Dan Luna terpaksa saya ikat dan saya bekap mulutnya. Karena dia terus memberontak. Rumah itu juga sudah saya kunci. Dan saya cita handphonenya. Itu artinya Luna sudah bebas dari jangkauan polisi. Dan saya bebas dari gangguan Luna. Tapi sepertinya Luna sangat terpukul bos. Karena dia merasa gue sangat mencintai dia. Cinta? Hei. Apa artinya cinta? Apa? Kamu tahu gak? Gara-gara gadis bodoh itu kita masuk ke dalam masalahnya. Ini semua karena ketololan dia. Siapa ini? Mas. Ini aku Luna. Saya... Saya gak mau bicara dengan kamu. Oh gitu ya. Sekarang kamu benar-benar membuang aku seperti sampah. Oke. Kalau gitu aku akan melaporkan semua perbuatan kamu sama polisi. Nah gitu dong. Itu baru namanya adik gue. Apa kerja kamu? Kamu gak? Yang baru saja bilang ke saya. Kalau Luna sudah kamu ikat. Bahkan sudah kamu bekap dia. Dan lihat. Dia baru saja menelepon saya. Dan dengan senaknya dia mengancam saya. Ini kerja kamu! Hah? Ayo jawab! Saya benar-benar gak tahu bos. Tapi tadi dia benar-benar sudah saya ikat. Dan saya bekap mulutnya. Itu artinya. Ada yang membebaskan dia tolol! Kamu tahu? Sekarang. Sebelum dia melaporkan diri ke polisi. Dan membuat laporan tentang kita. Kamu harus mendapatkan dia. Hidup ataupun mati. Mengerti gak? Iya bos. Ayo jalan. Ayo bos. Terima kasih. Tidak. Tidak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.